Halo teman-teman trading investor, selamat tanggal di channel Cuan-Cuan Subuh di asa teknikal dan bandarimologi harian seperti biasa hari ini hari, nah ini harusnya konten kamis hari kamis ya, 17 November cuman kebetulan saya bikin konten jam 1 malam dan 2 kali di jumat cuman ya ini konten kamis dan mohon maaf kalau uploadnya agak pagi dan seperti biasa nanti kita akan mengasai ISG dan juga beberapa sampilan yang menarik-menarik sebelumnya buat teman-teman yang mau kasih tip support autonasi untuk cuman-cuman saham bisa, saya tinggal klik link sosial base deskripsi nah yang teman-teman bisa kasih tip support autonasi untuk cuman-cuman saham dan juga pesan pribadi untuk saya terus buat teman-teman yang ada pertanyaan kritik atau saran silahkan sampaikan aja bisa via di instagram atau komen youtube dan insya Allah setiap pertanyaan yang teman-teman laksikan sejap kalau saya sudah ada waktu lalu juga jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe kalau support teman-teman itu gratis tinggal klik-klik aja tapi sangat berarti buat konten kita terus bisa ini jangan lupa juga nyelitif hasilnya karena ada konten siap hari di Cuan-Cuan Saham sering sampai jumpa channel di seharian Sabtu dan Minggu, konten spesial oke, langsung aja kita akan masuk ke transaksi seperti biasa, hari ini transaksinya agak mengecil 11,831 triliun dengan peradakan asing hari ini masih net sell total 161,53 miliar itu dominan di pasar reguler 179 miliar, sedangkan di pasar nego ada net buy 18 miliar kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu aja yang mana hari ini kalau kita lihat didominasi oleh finance ya untuk yang mendobrak hari ini ada BBRI 404,1 miliar BBCA 114,4 miliar ITMG 44 miliar MDCA 40,3 miliar BIVIN 14,9 miliar INDF 14,5 miliar SEDWARE 9 miliar ICBP 6,6 miliar INKP 5,4 miliar ADARU 2,8 miliar PNPN 2,6 miliar NRG 2,1 miliar HRUM 900 juta dan SMGR 600 juta kita masuk ke saham-saham yang jualan asing ada Bank Mandiri 296 miliar Telkom 116,5 miliar PNLF 47,1 miliar Akra 36,4 miliar ADMR 36,1 miliar Antam 27,2 miliar Tower 26,4 miliar Unilever 21,3 miliar Arto 20,5 miliar Bukalapak 15,3 miliar ESA 14,7 miliar Astra 12,6 miliar Tepik 11,2 miliar INKO 10,5 miliar PNIN 9,1 miliar BRPT 6,9 miliar ISAT 6,4 miliar MTEC 5,8 miliar Dan New Detractor 5,5 miliar Oke Langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IISG dulu Dan melihat candle hari ini ya Dimana seharian melemah Tapi menuju sesi 2 Dan sesi 2 ditarik hingga candle-nya hijau Hammer Saya rasa saat ini IISG lebih ke sideways sih Daripada downtrend-nya tadi ya Ini kita anggap ini same high dan same low Maka dari itu IISG masih berada di area konsolidasi ini Sekitar 7.100 Sampai supportnya ada di 6.956 Entah apa ya Kalau misalkan teman-teman kayak bosan Market gak kemana-mana Gak naik, gak turun Habis naik, turun lagi Habis turun, naik lagi Ya karena memang ini baru di masa konsolidasi ya Kalau kita lihat trend-nya juga Side twist atau buat tech token lah Naik, turun lagi Naik lagi, turun lagi Naik lagi, turun lagi Beda kalau kita bandingin kayak misalkan contoh disini Ini kan ketika dia break out High, continuation Higher low, higher hike, higher low Higher hike, higher low, higher hike, naik terus Atau misalkan ketika disini Ini juga Misalkan contoh disini Break out Retest Higher hike, higher low Higher hike, higher low Higher hike, higher low Higher hike, continuation Higher hike, puncak Baru Side twist Nah itu kan kelihatan Kalau trend-nya jelas ya Atau sebaliknya ketika turun ya High, low, lower hike, lower low Lower hike, lower low Dan seterusnya Tapi kalau kita lihat saat ini kan ISG baru side twist Jadi memang market tidak kemana-mana Kalau naik ya turun lagi Kalau turun naik lagi Tinggal pilih saham yang terlihat tidak side twist Karena kalau di saham side twist Biasanya menarik untuk buy on weakness Cuman ya biasanya sabar Karena dia tidak kemana-mana Cuman untuk saham yang masih uptrend Atau saham yang mau menuju reversal Itu saya rasa bakal menarik Karena di masa side twist Biasanya nanti ketika break out Penguatannya akan berlanjut Tapi ya kalau misalkan break down Ya dia bakal lemah-lemah lagi Seperti itu Yang jelas betah-betah aja Di area side twist ini 7100-6965 Manfaatkan momentum pendek Mungkin kalau teman-teman Style-nya swing Bakal agak keok TS-nya ketat Lebih ke day trade Dan lain sebagainya Cuman buat teman-teman yang bisa Trading pendek Day trade Fast trade Dan lain sebagainya Biasanya bakal berjaya Karena opsinya bakal lebih banyak Tapi ketika trend baru side twist Biasanya Apa ya Swing trading baru Agak melempem Seperti itu Cuman ya ya Semua selalu ada Saat yang tepat lah Untuk investasi Swing trading Positioning Scalping Day trade Dan lain sebagainya Tinggal pilih style yang nyaman Dan selalu Batasi resiko Yang jelas Mana yang bisa bikin cuan Itu yang bagus Nah Melanjutkan konten kemarin juga ISG juga sudah tidak lower low Main low-nya 6,955 Hari ini udah Higher low Itu sampai 7 Sorry 6,965 Kemarin 6,955 Hari ini 6,965 Artinya kan tidak membuat low baru Dan sudah membuat higher low Dan hari ini bahkan dia break high High kemarin 7,046 Sedangkan hari ini High-nya 7,051 Masih tipis-tipis Cuman Dia sudah terlihat Rebound dari support-nya Yang bisa kita simpulkan adalah Pertama Area 7,000 Sampai area 6,9 Ya Kita pakai 6,960 6,960 6,970 Masih menjadi support ISG Sedangkan To resistance Masih 7,100 Perhatikan aja Area itu Sampai kapan mas Sampai market menentukan arah Karena ini Consolidasi itu Ya bisa breakout Bisa breakdown juga ya Seperti itu Kalau misalkan Dilihat dari bigger view Kira-kira dia bakal naik atau turun mas Jujur saya pun juga 50-50 ya Karena baik bigger view-nya pun ISG ini juga sidewish Sejak bulan April Low hike Low hike Dan seterusnya Jadi ya dia sidewish kecil Di dalam sidewish besar Seperti itu Cuman kalau kita lihat view Yang lebih besar lagi Ya market masih uptrend Cuman memang posisinya Tidak di posisi yang sedang murah Seperti itu Yang jelas Kalau kita pakai bigger view ya Selama tidak jebul 6,500 ISG ini masih tidak ada masalah Sama sekali Tapi kalau dia jebul dari 6,500 Baru yaudah Kita akan mulai fase Koreksi lagi Seperti itu Tapi kalau dia break out All time hike Jadi 7,300 Nah kita bakal melanjutkan Fase uptrend Maksudnya sekarang Perhatikan area kecilnya lagi 7,100 Sampai 6,980 Dan ya Yang penting sama Selalu batasi resiko Buat teman-teman Yang indikatornya moving average Saya yakin Bakal agak susah Kalau pakai moving average Di keadaan seperti ini Apalagi juga MA200 ya Jebul Naik lagi Jebul Naik lagi Dan seterusnya Kelihatan disini Jebul Di rebound Jebul Konsol Ini bahkan bentuknya Sudah kayak pullback ya Jebul Pullback Mau lower low Tapi tata reversal Dan lain sebagainya Biasanya agak susah Pakai moving average Kalau baru sidewish Karena moving average Itu kan indikator Pengukur trend ya Jadi ya Lebih enak dipakai Untuk trend yang Jelas Seperti itu Entah uptrend atau downtrend Itu biasanya moving average Berjaya Tapi kalau misalkan Baru konsolidasi Baru sidewish Biasanya moving average Bakalan banyak False nya Kayak contoh disini 20-50 Juga sama aja Jebul bawah Naik lagi Jebul atas Turun lagi Dan seterusnya Yang penting Perhatikan area Krusialnya aja Di konfirmasinya ya Dan selalu Batasi resiko Untuk YSK Belum berubah banyak Karena memang Masih sidewish Langsung kita akan Masuk ke Berapa saham pilihan Nah ini ada Suara alam ya Kita masuk ke Yang dijualin Asing dulu Saya pengen coba Cek dari PNLF Yang hari ini Naiknya lumayan 9,7% Apakah sudah saatnya PNLF Panin Group Berjaya lagi Mari kita bahas Oke Hari ini PNLF naik Dia naik 9,7% Dengan candle Yang ada Sido pendek Dan volume Yang sudah Bagus Saya rasa ini Meyakinkan ya Walaupun sebelumnya Sempat ke gojek Yang disini Sekitar sini Karena kalau gak salah Waktu itu disitu Ada trend line Nah Ini kan Sekitar sini Tapi dia breakdown Ya Dia rebound Di area sekitar 4,30 Itu retestnya dia ya Yang sebelumnya Resistance Become support Dan ya Untuk saat ini Posisi PNLF Berada di area support Selain itu juga Kalau kita tarik FIBO Dari yang sini ya Ini juga berada Di area kuatnya juga Sekitar 0,618 Sampai 0,786 Ditambah dengan Area konsolidasinya Seperti itu Terkonfirmasi Dengan candle yang bagus Dan mungkin Kalau saya bilang ya Ini candlenya Lebih meyakinkan Dari candle-candle hijau Sebelumnya Dan saya rasa Selama tidak Jebol 4,26 Arah PNLF Sudah ke atas lagi Seperti itu Nah Ke atasnya kemana Tinggal kita balik aja Fibonacci-nya Dan kita menunggu Breakout-nya Kalau kita lihat Belum di-break ya Yang sini Masih ada banyak Down trend-nya dia Cuma yang disini Terlihat sudah di-break Maka dari itu Kita bisa tarik Dari yang sini aja Untuk swing low-nya Dari 7,30 Sampai low-nya Kemarin Lusa itu Di 4,26 Nah Dan ini adalah Beberapa resisten Dari PNLF Ada di 4,82 Yang hari ini Masih di-reject juga Lalu setelah itu 5,22 5,58 Dan 5,94 Sampai 600 Seperti itu Cuma yang perlu diperhatikan Masih ada down trend Garis hijau Yang belum dia break ya Jadi mungkin Tinggal nanti Kekuatan naiknya Sampai mana Misalkan besok dia langsung Arah Kenanya di 5,58 Nanti bisa rejectnya Disini Bikin higher low dulu Tapi kalau misalkan Dia naiknya pelan-pelan Kemiringannya sehat Mungkin sampai 5,20 Doang Terus bikin Higher low dulu Dan seterusnya Cuma yang jelas Selama tidak Jebol dari 4,26 Arah PNLF Harusnya sudah oke Mungkin bisa juga Dia saya tulis ke samping dulu ya Nanti bikin base Konsolidasi lagi Sampai kena trend lain Baru naik lagi Yang jelas itu Batasi resiko aja Untuk support sekarang Ya masih agak jauh 4,26 Cuma kalau kita ke time frame Lebih kecil Misalkan kita pakai 1 jam ya Bisa terlihat Ada area support Di Kita ke 15 menit Sekitar sini lah 4,60 4,60 Sampai 4,50 Support terdekat Dari PNLF Seperti itu Sedangkan Itu resisten Gunakan Fibonacci tadi Kalau pullback Ya mungkin dia sampai 600 Bisa juga Cuma yang jelas Perlu di break Down trend terakhirnya tadi Kita lihat dalamnya Ini sudah sampai ganti hari ya Tanggal 18 Mundurin tanggal 17 Hari terjadi distribusi Tambah juga momentum Juga ke bawah Cuma kalau dibandingkan Dengan akumulasinya Memang belum signifikan Cuman ya ya Yang penting sama Batasi resiko aja Ikuti view tadi Selama tidak jebal 4,26 Harusnya sudah oke Kalau teman-teman ada yang spekulatif Di 4,26 ya Itu average-nya Harusnya bagus Tinggal jaga trailing Stop aja Seperti itu Dan yang penting sama Selalu batasi resiko Untuk PNLF Akra Saya belum pengen bahas ADMR juga kemarin Sudah kita bahas Antam Antam masih bagus sih Tapi belum deh Besu aja Arto retest Arto selama tidak jebal 5.900 Oke Bukalapak Tidak ada spread Astra baru rebound Trendline Inko juga retest Inko boleh deh Inko cukup menarik nih Ada view bagus Oke Hari ini Inko rebound Dia turun 2,41% Cuman kendalnya terlihat Tidak solid Setelah kena support Reboundnya cukup kuat Tapi yang agak disayangkan Volumenya tidak terlalu besar Hari ini reboundnya Sermenya ini pullback Menutup gap doang Lalu turun lagi Nah kita lihat Big review-nya Inko Sebelum kita ke smaller view ya Yang mana Inko ini Terakhir dia terkoreksi Dari puncak 8.700 Sampai bottom Di 4.750 Nah setelah itu Dia naik Dan terlihat Sudah break out Dari downtrendnya Maka sebenarnya Ini Inko juga sudah Cukup menarik Karena sudah break Dari downtrendnya Artinya ada potensi Dia sedang dalam fase sideways Dengan hike-nya Ada di sekitar 8.725 Terakhir Inko konsolidasi Karena ini area yang cukup kuat Di 7.000 Sampai 7.100 Itu 0.618 Dari si Inko ini Nah itu ya Pasti area 0.618 Dia reject berkali-kali Cuma sisi menariknya Dia membentuk Sebuah ascending triangle Dimana dia terus Membentuk higher low Tapi hike-nya masih sama Jadi ya higher low Same hike Higher low Same hike Higher low Dan akhirnya break out Pada tanggal 7 November 2022 Setelah itu dia naik Sampai 7.600 Dan sekarang turun Rebound dari supportnya Kalau saya bilang Inko ini selama tidak jebel 6.900 Arahnya sudah ke atas Selama tidak jebel 6.900 Dan ada potensi Slope-nya mulai menguat Yang pertama kan Slope-nya di biru ini ya Ini ascending-nya dia Dan ketika dia break out Teri tes di neckline Kalau tidak jebel 6.900 Slope-nya bisa menguat Pakai garis yang Hijau ini Nah kira-kira seperti ini Bikin uptrend line Nanti dia mau swing high Swing low Swing high Swing low Tapi kalau kita bandingkan Dengan slope-nya yang biru ini Kan lebih kuat Yang hijau Kemiringannya dia Seperti itu Yang jelas Saya rasa cukup menarik Dimana dia sudah Break out dari downtrendnya Tinggal sekarang Tinggal perhatikan Upsidenya aja Seperti itu Kalau misalkan dia jebel 6.900 Sekiranya kemana masih Saya rasa bisa nutup gap Sampai kena ke trend line Biru lagi Dan selama tidak jebel Yang biru Harusnya dia oke Kalau menurut saya Cuma kalau view jeleknya Kalau kita ngomongin view jelek Seremnya Ini kemarin Dia kan gagal swing high Nah Kan gak sampai atas tuh Cuma sampai setengahnya doang ya Seremnya ini dia baru bikin Reaching which Nah Jadinya gini Ini kalau untuk view jelek ya Ini Dan siap untuk Reversal Turun lagi ke 5.800 Seperti itu Nah terus gimana mas Yang penting itu Batasi resiko aja Untuk sekarang supportnya Di 5.900 Kalau teman-teman mau mengeksekusi ya Cuma untuk next supportnya Masih ada di sini Sekitar berapa nih ya 6.750 Kalau dia jebel Dari 6.900 Seperti itu Dan saya rasa Selama tidak jebel Yang 6.300 Inko masih oke Tidak dalamnya Hanya terjadi Big distribusi Big-big-big-big Dan ya Itu tadi view nya Terlihat dia juga Merespon MA20 Yang sebelumnya dia Merespon MA50 Sekarang dia mulai Merespon MA20 Itu definisi dari Slope menguat Trendnya pun juga menguat Lebih volatil Pada time frame Lebih pendek Yang penting itu Batasi resiko aja Tuntuh Inko Tupanin Group Cukup PNLF aja Yang lain tidak Kita bahas dulu Saya pengen bahas Lanjut ke Yang ada spread Di NTP Kemarin sudah Kita bahas Budang garam Saya belum tertarik Ada Isat sama Emtek Emtek nanti deh Kita bahas Isat dulu aja Oke Hari ini Isat turun 1,56% Dengan candle Yang terlihat Apa ya 50-50 Cuma kalau kita lihat Dari volumenya Masih kecil Tapi mulai membesar Artinya ada power lagi Terakhir Isat ini Dia bottom Di area 5100 Naik FOMO Sampai 7300 Retracement lagi Dan akhirnya Menguat lagi Sampai 7500 Disana Isat reversal Karena membentuk Yang namanya Same hike Dan terbentuk Pattern Resinguish Hike Higher low Higher hike Higher low Same hike Lower low By structure Saat ini Isat sudah Down trend Pada time frame Yang lebih kecil Seperti itu Ketika kemahin Isat cebal Dari 6800 Itu memang Dia posisinya Sudah Down trend Tuh Makanya ya Dia turun Sempat pullback Lalu sekarang Lalu sekarang Berada di Supportnya Lagi Kalau menurut saya Untuk dari telko Kenapa baru pada Tertekan Karena telkomnya Aja kayak gitu Ibaratkan kan Telkomnya kan Leadernya Untuk telko Indosat Excel Telkom Itu kan Satu sektor Kalau Friend Emang agak Beda Dia dari Chartnya Bentuknya Beda Cuman Kalau dari Excel Indosat Sama Telkom Itu bisa Gunakan Telkom Sebagai Indikatornya Dan sudah Kita bahas Juga Telkom Memang Cukup Tertekan Ditambah Dengan Outflow Asing Jadi Kalau kita Bilang Sektornya Baru Kayak Gini Doang Bukan Cocok Logi Cuman Bahasanya Artinya Sektor Ini Sedang Sedang Mendapatkan Outflow Artinya Investor Sedang Tidak Masuk Ke sektor Ini Kalau menurut saya Kira-kira Asumsinya Seperti itu Nah Kita masuk Ke TA nya lagi Ketika disini Dia side Wish Disini kan Dia uptrend Disini Dia side Wish Same High Same Low Dan ketika Down trend Ketika Breakdown Saat ini Isat Membentuk Sebuah Down Trend Kira-kira Seperti ini Nah Nah Ini Ini adalah Down trend Dari Isat Saat ini Sebenarnya Untuk support Ada yang cukup kuat Di 6.000 Dan itu cukup menarik Kalau dia ada rebound Disana Minimal bisa Ketujuh ribu Lagi Kalau dia ada rebound Di 6.000 Tapi kalau misalkan Gak ada Ya next support Ada di 5.6.50 Seperti itu Cuman Kalau kita lihat Low nya Dia sampai 6.125 Itu bisa digunakan Buat patokan Artinya Kalau dia jebol 6.125 Dia bakal Break out structure Seperti itu Nah Kita bisa tarik Fibonacci lagi Untuk retracement 6.125 Sampai 6.975 Dan target Lower low nya Disini 5.8 Sampai 5.6 Jadi saya rasa Kalau dia jebol 6.125 Targetnya adalah Ke 5.8 Sampai 5.650 5.650 Pas ke Fibonacci Lower low 1.618 Dan pas Dengan Fibonacci retracement 0.786 Jadi saya rasa Untuk area kuatnya Ada di sekitar 5.650 Walaupun Pasti Most likely Di sekitar 6.000 Sampai 5.900 Ini Bakalan ada Rebound dulu Karena itu juga 0.618 Seperti itu Dan yang penting Sama Selalu Batasi resiko Untuk support Kuat Sebenarnya Masih di 5.200 Ini yang cukup Kuat Seperti itu Apakah dia Mau bagi Dividend lagi Seperti yang Enggak Oke Kita lihat Dalemnya Untuk si Indusat Area ini Juga bakal Valid ya 7.000 Bakal jadi Valid Jadi resist Kalau dia Sampai Jebol 6.100 Sebelumnya Kan disini Dia support Ketika dia Breakdown Nah itu kan Kalau belum Diritest Belum valid Dia diritest Sudah Dari Jack Kuat Artinya Support Sudah Become Resistant Kalau dia Sampai Lower Low Lagi Akan Terkonfirmasi Ini Sudah Super Valid Jadi Akhir-kir Untuk Sekarang Range Disini 6.300 Sampai 7.000 Tapi Kalau dia Jebol 6.300 Support Low Di 6.150 Next Support Di 6.000 Kalau Jebol Lagi Baru 5.6 50 Dilihat Dalamnya Juga Dia Cenderung Ada Distribusi Akhir-akhir Ini Dan Simpelnya Ikutin TA Aja Tuntuh Indosat Lanjut Coba Kita Cek Kita Masuk Ke Yang Ijo-Ijo Mungkin Tidak Lama-lama Untuk Konten Malam Ini Biar Tidak Kemalaman Juga Saya Upload Kita Bahas BBRI Yang Hari Berhasil Rebound Dan Pengemuman Labah Bersihnya Yang Naik Berapa Persen Kalau Dilihat Dari Asingnya Taking Profit Ada Yang Jualan Hari Ini Dikover Lagi Artinya Antara Apa Namanya Dikover Lokal Kalau Nggak Asingnya Buyback Karena Mungkin Ada Agenda Ekonomi Pengumuman Suku Bunga Dan Lain Sebagainya Mengubah View Nah Komen Sudah Kita Bahas BBRI Terakhir Dia Puncak Di 4700 Turun Sampai 4590 Naik Lagi Same High Dan Ketika Dia Jebol Dari 4590 BBRI Sudah Lower Low Turun Sampai Support Terdekatnya 4530 Sempat Naik Lagi Dan Akhirnya Turun Lagi Kemarin Dan Dari Berhasil Rebound Saya Kira Ini BBRI Bakalan Retest Doang Tapi Kalau Kita Lihat Dari Don Trend Yang Sudah Dibreak Saya Rasa Ini Bukan Pullback Dan Dia Bakal Uji Area Resist Lagi Di 4700 Dan Kalau Kita Lihat Dimana Dia Rebound 0,382 Artinya Kalau Sampai Breakout Dari 4700 Slope Bakal Menguat Yang Sebelumnya Trend Lain Hijau Kalau Dia Nanti Berhasil Break 4700 Kira Kira Trend Lain Bakal Seperti Ini Channel Bakal Seperti Ini Swing High Swing Low Swing High Swing Low Dan Seterusnya Dan Besok BBRI Bakal Uji 4700 Apakah Bakal Break Atau Tidak Saya Pun Juga Tidak Tahu Cuman Besok Kita Perhatikan Aja Yang Jelas Kalau Break 4700 BBRI Bakal Sangat Cakep Tapi Misalkan Besok Dia Gagal 4700 Hati Takut Ini Pullback Untuk Turun Lebih Dalam Untuk Support Sekarang Di 4500 Kita Bisa Gunakan Support 4530 Sampai 4500 Harusnya Kalau Dia Kenaikan Hari Ini Selama Dia Tidak Jebul 4500 BBRI Sudah Oke Lagi Dan Terlalu Perit Sepertinya Nawar Di 4400 Tinggal Konfirmasinya Ketika Dia Break 4700 Kalau Misalkan Dikasih Dilihat Dalam Juk Langsung Big Akumulasi Juga Untuk BBRI Hari Ini Dan Ikuti TA Untuk Support Dan Resisten Tadi Untuk BBRI BBCA Kemain Sudah Kita Bahas Saya Pengen Coba Cek Yang Ada Spread Bivin Sepertinya Menarik Cuman Memang Ini Karena Sektornya Juga Finance Dan Hari Ini Baru Ditarik Sektor Finance Karena Memang Suku Bunga Sama Finance Itu Kan Sangat Sensitive Bahasanya Oke Hari Ini Bivin Naik 5,07% Dengan Candle Yang Solid Dan Volume Yang Besar Cukup Menarik Untuk View Kecilnya Cuman Untuk View Besarnya Bivin Ini Masih Down Trend Semenjak Dia Puncak Di 1455 Dia Bentuk Down Trend Line Di Channel Tiga Garis Warna Biru Ini Dan Kemarin Dia Bottom Di 970 Satu Hal Yang Cukup Menarik Dari Bivin Ini Kalau Dia Tidak Jeboh 970 Dan Konfirmasinya Tapi ada Di 1320 Kita Pakai Chart Baru Aja Yang Fresh Kita Identifikasi Lagi Terakhir Bivin Bottom Di 980 Dan Ini Kalau Kita Bilang Ini Adalah Same Low Artinya Ada Potensi Down Trend Sudah Selesai Nah Ada Potensi Bivin Saat Side Side Hikenya Disini 1320 Makanya Kalau Dia Sampai Berhasil Breakout Dari 1320 Bivin Bakal Kembali Uptrend Karena Dia Membentuk Same Low Dan Higher Hike Cuman Kalau Dia Tidak Berhasil Break 1320 Dia Bisa Dalam Posisi Masih Side Twist Naik 1320 Turun Lagi Yang Kurang Oke Adalah Kalau Bivin Tidak Sampai 1320 Kenapa Karena Dia Akan Membentuk Yang Kira Gini 1320 Sampai Lownya Kemarin Di 965 Nah Ini Juga Bisa Kita Gunakan Sebagai Support Resistensi Bivin Ini Resisten Resisten Yang Saat Ini Sudah Dibreak 1130 Cuman Next Yang Kuat Ini Kalau Mungkin Kuat 1170 Ini Dan Ini Juga Masih Area Pullback Di 1170 Sampai 1235 Area Pullback Maksudnya Gimana Area Pullback Ada Potensi Kalau Dia Ada Reject Di Sana Bivin Ini Bakal Membentuk Yang Namanya Descending Triangle Ini Kira Kira Nanti Gini Hike Low Lower Hike Samp Low Lower Hike Dan Akhirnya Dia Lower Low Menjadi Melanjutkan Fase Downtrend Seperti Itu Artinya Apa Kalau Misalkan Teman Tuan Punya Barang Bawah Mulai Masuk Kedek Dekat 170 Bisa Mulai Pasang Trailing Stop Cuman Selalu Saya Ingatkan Keputusan Jual Beli Kembali Masing Tapi Kalau Teman Punya Barang Bawah Saya Rasa 170 Sudah Bisa TS Tidak Mesti Tidak Masalah Yang Penting Ada TS Seperti Itu Karena Kalau Ini pullback Takutnya Dia Turun Sekali Lagi Untuk Bahkan Bisa Breakdown Dari Descending Triangel Dan Membentuk Reversal Besar Dari Si Bevin Tapi Kalau Dia Berhasil Break 1 170 Breakout 1235 Dia Bakal Uji 1320 Dan Kalau Dia Break Dari 1320 Baru Dia Bakal Melanjutkan Fase Uptrend Dengan Target 1485 Sampai 1600 Seperti Itu Kalau Saya Melihat Dari Bentuk Bevin Saya Lebih Prefer Lebih Ke Arah Yang Ini Bukan Masalah Opini Posisi Mempengaruhi Opini Cuman Kalau Menurut Saya Selama Dia Belum Jebol Dari 1235 Minimal Itu Masih Dalam Keadaan Yang Tidak Aman Untuk Bevin Ini Seperti Itu Jadi Sama Batasi Resiko Untuk Support Terdekat Masih Disini 1090 Sedangkan Ini Ada Support Yang Belum Dirites 1130 Sampai 1125 Kalau Misalkan Dia Tidak Jebol 1125 Bisa Jadi Setup Higher 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 Juga Dan Target Terdekat Dia Gunakan Fibonacci Dilihat Dalam Masih Distribusi Normal Normal Netral Small Dan Ya Tadi Viewnya Untuk Bevin Lanjut Kita Masuk Ke Yang Merah Merah Dulu Kita Bahas Apa Tim Merah Merah MPPA Kayaknya Tadi Seharian Ijo Ucuk Ucuk Udah Merah Karena Memang Udah Kena Area Taking Profit Belum Ada Yang Menarik Di Merah Merah Saya Pengen Masuk Ke Yang Ijo Ijo Aja Pijuan Untuk Grup CCS Yang Ngambil Plan PBRX Hari ini Hampir Arah So far So good Tinggal Jaga TS Aja Saya Pengen Coba Cek Si Kalau Melihat Dari Bank Digital Kayaknya Menarik Kita Bahas BBYB Sekalian Kita Update View Salah Satu Watchlist Bank Digital Cuan Cuan Arto BBYB Sama BBYI Cuman BBYB Agak Lag Karena Mungkin Dia Baru Ada Hajatan Yaitu Write Issue Hari ini Jum Jadi Harusnya Mulai Besok Senin Teman 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 Yang Pegang Barang Dapat Write Tinggal Mau Ditebus Atau Enggak Oke Kita Bahas BBYB Cuman Sebelum Ke view Kecil Saya Pengen Ke view Besarnya Dulu Dimana Terakhir BBYB Puncak Di 2800 Setelah Itu Dia Down Trend Low Lower High Low Lower Low Dan Setelah Itu Dia Mulai Fase Down Trend Satu Lain Cukup Menarik Adalah Di Swing Divergen Dimana Raga Kebawah Sedangkan Indikator Keatas Selain Itu Juga Di 700 Rupiah Itu Adalah Uptrend Line Dari BBYB Pada Bigger View Jadi Sebenarnya Menarik Banget 700 Kemarin Itu Kena Swing Low Ditambah Kena Uptrend Lain Nasib Baik Dia Bisa Swing High Kalau Hoki Cuman Yang Perlu Kita Perhatikan Saat Ini Masih Ada Down Trend Channel Dimana Sekarang Kalau Dia Berhasil Break 1075 Bakal Jadi Konfirmasi Dengan Target Di Sekitar 1200 Sampai 1300 Untuk Swing High Dari Si BBYB Seperti Itu Dilihat Candlenya Sebenarnya Cukup Menarik Hari Ini Cuman Kalau Dari Volumenya Kelihatan Kalau Baru Ada Kepentingan Banget Ini BBYB Dan Hari Ini Juga Ride Issue Teman Teman Kalau Punya Barang Tinggal Cek Besok Dapet Ride Harusnya Bisa Diteradingkan Bisa Dijual Dan Sebagainya Untuk Sekarang BBYB Gunakan Resisten Ini Sebagai Patokan Dan Sekarang Sudah Berada Di area Pullback 955 0,618 Tapi Kalau Besok Berhasil Break Next Resisten Di 1005 Berhasil Itu 1075 BBYB Bakal Mulai Bagus Kalau Dia Break 1075 Minimal 1200 Sampai 1300 Dulu Nah Kalau Break Disini Baru Bakal Lebih Bagus Karena Dia Keluar Dari Fase Down Trend Seperti Itu Untuk Support Terdekat Saya Rasa Masih Di Sekitar Saya Lebih Prefer Ke Yang 890 Untuk Support BBYB Dan Ya Jangan Lupa Sama Batasi Resiko Dilihat Dalamnya Hari Ini BBYB Terjadi Break Akumulasi Oleh MG Kayak Dia Mau Ikut Trading War Atau Ride Untuk BBYB Ini Kalau Saya Ikuti TA Yang Jelas Entry Sekarang Tidak Dalam Posisi Yang Bagus Karena Saat Dia Berada Di Resis 955 Sampai 965 Cuma Kalau Teman Punya Barang Bawah Ikutin Plan Kemarin Kemarin 850 Atau Beli Dimana Bisa Mulai Pasang TS Di Tiga Tiga Hidup 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 Buat Ditonton Besok Pagi Buat Insight Teman Teman Dan Itu Jangan Lupa Support Terus Cuan Saham Dengan Cara Like Comment Share Subscribe Karena Support Itu Gratis Tapi Sangat Berarti Buat Content Kator Seperti Saya Ini Sekian Tadi Saya Salam Cuan Sampai